Intro Baik Bapak Ibu sekalian Kepada peserta untuk apabila mau menanyakan terkait dengan kepada narasumber Nanti saya akan membagikan dua determinan Determinan yang pertama Kita melakukan diskusi dulu antara narasumber Yang pertama saya undang kepada Prof Melatno Halo Prof Melatno Sudah dibuka ini Oke kita langsung saja Prof Baik Prof Sebenarnya Prof Muara Oversupply kan sebenarnya importasi GPS Sepakat atau tidak ini Prof Cuman yang menjadi pertanyaannya Apakah kalkulasi importasi GPS itu sesuai dengan kebutuhan demandnya kita Prof Katakanlah BPS mengatakan bahwa Data SHR yang saya lihat yang pernah saya baca itu hampir 800 juta ton Average per tahun Nah itu kalau untuk jadikan lahbet itu berapa juta Kemudian DOC nya itu berapa juta idealnya Kemudian untuk mendapatkan importasi GPS nya itu berapa juta Prof Karena ini sangat bersinggungan terkait dengan Oversupply Silahkan Prof Terima kasih Terima kasih Kalkulasi Terima kasih informasi di lapangan itu adanya pengawasan yang kurang Walaupun saya juga menghargai pengisaman Pak Iqba Pemerintah telah memberikan serampu-rampunya dalam pengendalian Oversupply tadi itu Ya saya paket itu Cuma ya lagi-lagi Seperti seringkali saya katakan Krisis kepercayaan itu masih ada Krisis kepercayaan antar semua pihak ini Karena semua dengan mempunyai kepentingan sendiri-sendiri Saya pikir ya semua dengan mempertahankan apa yang membuat mereka menguntungkan bagi masing-masing pihak itulah Saya yang saya sampaikan tadi itu saya terima kasih sekali Konsep SPR dalam konteks sinergi kolaborasi Antara pemerintah, perguruan tinggi, kemudian pengusaha, kemudian juga peternak yang terkonsolidasi tadi itu Saya menjadi makin yakin itu dengan cerita dari Pak Tri tadi itu Jadi kita harus mengikuti apa yang dikerjakan integrator-integrator besar itu Jadi gambar kapal pesiar dengan kapal layar itu cantik sekali Dan itu bisa, itu sangat bisa Saya terima kasih sekali pada Pak Tri yang mendukung Bagi kami, kenapa saya ceritakan sejarahnya tadi itu Bagi kami adalah mari peternak itu dia hidupkan lagi Nah habis ini peternak ini Habis, dimana-mana habis Nah dengan menghidupkan kembali itu menjadi layar, perahu layar gambar Pak Tri itu Itu sangat bisa Oleh karena itu bagi saya, begitu ada presentasi Pak Tri seperti itu Tinggal pemerintah ini sekarang Pemerintah betul-betul mau melaksanakan ini Tugasnya gampang sekali pemerintah ini sebenarnya Sangat gampang dan jangan ke pusat dulu, salam saya Ke tingkat dupak tidur Dan peternak-peternak kami sudah mulai di Bogor Itu peternak-peternak besar, peternak-peternak kecil, apa Peternak-peternak rakyat tapi kelas menengah itu Nah itu bisa Saya tidak mengontrol apa yang ditanyakan tadi Karena itu nanti Pak Usman itu bisa dijawal dengan sangat baik oleh Pak Sarul Bosan Tapi bagi saya, mimpi untuk mewujudkan peternak berjaya kembali Tetapi dalam konteks sinersi, konsolidasi, aliansi untuk membuat integrasi Itu ya yang paling penting Terima kasih Pak Usman Baik, terima kasih Prof Terkait dengan pertanyaan ini Mungkin saya langsung juga ke Pak Sarul Bosan nih Karena beliau juga konsultan di breeding Jadi idealnya sih berapa sebenarnya Pak Sarul Bosan Terkait dengan jumlah importasi GPS yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah itu Dan diberikan kepada 16 importer GPS Karena GPS ini tadi disampaikan oleh Pak Sarul Bosan Terkait GPS ini melahirkan berapa FS Terus PS-nya pun juga melahirkan final stock-nya itu berapa juta Kemudian light bird-nya sama menjadi dagingnya ini Pak Sarul Silahkan Pak Sarul Terima kasih Pak Usman Betul, betul-betul profesor Tapi saya pakai V, pakai provokator aja Oke Pak Usman, Pak Ali Usman Ketika kita berbicara GPS Kemudian dalam kaitannya dengan importir GPS dan peternak rakyat sebagai downline-nya di downstream Paradigma dan mindset-nya adalah growth Adalah pertumbuhan Ketika itu dikontrol Maka semua perusahaan maupun peternak itu terjebak ke dalam inefisiensi Biaya tinggi Padahal sasaran kita adalah masyarakat konsumen Kita selalu melupakan itu yang selama ini mereka selalu menanggung HPP tinggi Jadi saya ingin mengatakan dan sekaligus mengoreksi pemerintah Karena saya ditunjuk sebagai ketua tim suplai di pemerintah Jadi ada angka yang terliru karena selama ini tim ini tidak diajak lagi berunding untuk melakukan keputusan Terlirunya di mana Dan sebagainya Saya ingin mengatakan bahwa potensi itu jangan dilibatkan ke dalam eksekusi Angka potensi itu adalah angka mati Sekali lagi angka mati Itu adalah sebagai referensi saja Karena itu dihitung atas dasar potensi prinsipal Padahal potensi ayam itu katakanlah 155 Kita bisa capai 160-170 Jadi sekali lagi solusinya adalah growth Jadi setiap perusahaan itu butuh growth No growth berarti mati Hidup artinya ada pertumbuhan Jadi sekali lagi mari kita menjunjung ini growth Oleh karena itu kesalahan besar yang dilakukan dalam aborsi DOC embryo 19 hari timubasi Adalah potensi itu dikurangi terhadap suplai Itu bukan, bukan begitu Karena apa? Sekali lagi saya ulangi NSR Nasional Stock Replacement itu adalah kita berbicara nasional Bukan lagi kita berbicara PT per PT Importir per Importir Tetapi setiap Importir itu harus memberi data kepada Kementan Kepada Dirjen Peternakan Berapa supply-nya Kan itu macam-macam Ada yang 6 umur Ada yang 2 umur Ada yang 12 umur Ada yang 7 umur Ada yang 9 umur Itu berbeda dalam hal fertilitas Ketika pemerintah melakukan aborsi Dan terus dilakukan aborsi Apalagi berdasarkan SHR SHR itu kan sahrul harus rombak Sahrul harus rombak Itu saya yang perkenalkan sistem itu Pak Sahrul mohon maaf Itu pertanyaan saya itu kan lebih ke berapa sih idealnya itu Pak Itu bisa mendapatkan jumlah karkas itu Pak Tidak bisa begitu Tidak bisa begitu Karena karkas sudah berdasarkan di end user Kita berbicara adalah basicnya Basicnya adalah GPS Jangan dipatok Jadi kalau dipatok Itu ibarat Kita Kita apa namanya Melakukan sesuatu yang terbatas Sehingga epitidenya naik Naksu makan kita naik Tetapi ketika itu di prasmanan Kalau kita makan Maka dia ambil sesuai dengan kemampuannya Jadi sekali lagi Jangan di kuota Itu adalah Apa namanya Ticombisinya Pak Mulatno sudah setuju Pak Mulatno sudah mengatakan pada webinar yang lalu GPS itu hadirkan GPS itu dibebaskan Maka disitu akan terjadi efisiensi Ini disuruh ekspor Tapi GPSnya ditahan Terima kasih Pak Sarul Mohon maaf Jadi kalau misalkan GPSnya itu Tidak dikendalikan Kan selama ini kan Jumlah PSnya ini banyak Pak Sarul Nah ini kan sangat mengganggu Terhadap produksi final stocknya Nah kira-kira Dari Pak Sarul itu bisa membaca gak sih Apakah sudah diaudit Terkait dengan jumlah PSnya itu Pak Sarul Oke Saya bilang tadi Setan itu ada di PS Karena itu adalah Upstrip yang paling dekat Dengan final stock Jadi begini Solusinya Dari masalah Kita berbicara masalah Fluktuasi menuju kestabilan Adalah Cool storage Cool storage itu adalah Katuk pengaman Yang akan bekerja efektif Untuk mengendalikan harga Di LB on farm Dan mengendalikan harga di karkas Di lapak pasar wet market Itu pentingnya Cool storage Kalau ditetapkan oleh pemerintah Katakanlah 30% Daya tampung Cool storage Maka Berapa GP Yang diperlukan Kan bisa dihitung Dari situ Di Traceback Boleh Jadi seperti itu Jadi Basicnya Bukan dihulu Tetapi dihilir Tata niaganya Diatur Kita tetap butuh Fresh karkas Masalahnya Di Tata niaga Pasarul mohon maaf Masalahnya Di Tata niaga Dihilir kan masih belum siap Terutama di Cool storage Maupun di RPH Pasarul Jadi apa Dipaksakan siap Dipaksakan siap Karena Importir GPS itu Bisnis PS itu Enak sekali Itu menjadi Brut chip Ngapain gue Repot-repot Untuk Ngurus WC Ngurus cool storage Kalau Makanya saya bilang tadi Pemerintah harus tegas Karena ini sudah pada tanggal 06 Desember 2016 Mentan Amran Dan Ketua KPPU Sarkawi Rahu Sudah memberi Jedah waktu Satu tahun Sehingga tahun 2017 Itu sudah tersedia Cool storage Bahkan di Permentan 32 Itu jelas Sangat jelas Berapa harus punya Cool storage Dan RPHU Kan begitu Pak Tapi bagaimana itu Realisasinya Pak Sarul Terkait dengan Kebijakan permitan 32 Itu pengadaan Kewajiban Membangun Cool storage Maupun RPHU Ya sekarang tinggal Pemerintahnya Mau jelas Mau tegas Kalau saya jadi Pemerintah Ini regulator Kamu mau ikut Ikut Kalau tidak Ya sudah Tinggalin Jadi tegas Tegas saja Tadi Pak Tri Itu bagus sekali Bahwa dengan Mini Mini integrator Mini Cool storage Mini Mini close house Itu bisa efisien Jadi pemerintah Sekarang ditutup Pemerintah harus Tegas Bahwa importer GPS itu Adalah Biangnya Yang tidak Mau membangun Cool storage Cool storage itu Harus disesuaikan Dengan Berapa persen Ini punya Anak asuh Punya Induk semang Atau seperti disampaikan oleh Profesor Mulatmo tadi Pak Nolah Aliansi Integrasi Koperasi Dan sebagainya Kita kan mau tumbuh Kita mau hidup Kita mau berjaya Di negeri ini Bukan seperti kata Pak Alvino 5,4 triliun Kemudian Somasi Kementan Bukan itu yang kita cari Jadi sekali lagi Pak Ketua Pak Taka Kita berbicara tentang Growth Semua importer GPS itu Harus transparan Growth itu seperti apa Sehingga tidak ada lagi Kedepan Untuk aborsi Tidak ada Aborsi nasional Setiap perusahaan Kalau merasa Susah menjual Susah Baik Pak Sarul Baik Pak Sarul Terima kasih Penjelasannya Suku Mendalam Nanti saya tetap Akan menanyakan Tapi saya memberi Kesempatan juga Kepada pihak pemerintah Pak Iqbal Pak Iqbal Ya Pak Ya Pak Nah Pak Iqbal Ini diskusinya Ini kan sangat menarik Ini Pak Terkait Guru saya semua Ini Pak Di sini Jadi saya agak berat Juga jawabnya Nah betul Pak Supaya publik juga tahu Pak Guru saya pun bulat Bersambung bosan Guru saya semua Jadi tujuan kita Mengadakan ini Pak Bisa mau diapain muridnya ini Gak mungkin lah murid Mau ngajarin gurunya Betul Pak Betul Jadi gini Pak Saya supaya publik Mengetahui Bahwa persoalan Oversupply ini sebenarnya Dimana Benang merahnya dimana Tadi Pak Sarul mengatakan Bahwa Keselama ini Kita masih di kota Terus Pak Tena juga Mengatakan harus dibebaskan Kota Ini di kuota saja Sudah oversupply Bagaimana kalau tidak di kuota Tapi apakah ada pandangan Tersini terkita Oversupply Apa Importasi GPS ini Tidak di kuota Kemudian gini pertanyaan Yang kedua Pak Terkait dengan Terkait dengan Apa sih namanya Berapa sih idealnya Terkait dengan Importasi GPS Jadi apakah Importasi GPS itu Direkomendasikan oleh Pemerintah Kementerian Pertanian Ataukah Diputuskan oleh Kementerian Perdagangan Nah mungkin itu yang menjadi Pertanyaan krusial Pak Sebelum kita membahas Terkait Turunan Oversupply ini Contohnya misalkan Tadi Berdikari lah Terus Pembangunan Cool Story dan lain sebagainya Bangga Pak Iqbal Baik Terima kasih Saya yang belakang dulu ya Mas ya Berapa sih logikanya GPS Kalau kita Menghitung disini Yang kemarin Tentunya kita pakai Data yang terukur Terkait dengan Angkat konsumsi per kapita Dibagi atau Dijemplahkan dengan Jemplah penduduk Nah itulah yang kita pakai Untuk menghitung tersebut Nah yang selama ini Yang kita perbaiki juga Terkait dengan Oversupply-nya nanti Ya tetap kita harus Mengatur mas Di hulunya Hulu ini yang mananya JV-nya yang kita atur sekarang Dari Oversupply yang sekarang ini Kan kita lihat Imbas belakangnya Yang dua tahun Yang laku 2019 Kurang lebih Hampir 700 Nah rangsur-rangsur Setiap tahunnya Kita coba Rasionalisasi kembali Melihat angkat Angkat tersebut Berapa sih sebenarnya Nah sehingga 2020 ini 2021 Sampai dengan Tahun 2021 ini Kita menggunakan Parameter dan Indikator Ada delapan Nah tentunya Kita harus Terbaik juga Dari sisi Aspek hilirnya Aspek hilirnya Ini apa Yaitu Pembangunan Air Pahil dan Colstray Nah ini akan Menjawab semua Bagaimana Oversupply itu Nah itu yang akan Terserap semua ke dalam Tentunya Dalam hal Oversupply Colstray juga Tidak bisa Harus disesuaikan Dengan jumlah Masing-masing Terima kasih juga Pak Sarul terkait Dengan market sharenya Tetapi yang kita Harus lihat juga Bukan hanya Di market sharenya Tapi bagaimana Pembangunan 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 RPHU Ini kita Terdepan Akan memperbaiki Semua Beri kami Waktu Ini kan Setahun ini Kita coba Lihat Angka 600 ini Cukup Tidak Seperti itu Nah mudah-mudahan Dengan Alakas Seperti ini Kita bisa Atur kembali Bisa pilirnya Kebelakang Nah tentunya Tidak sampai Di Colstray Dan RPHU Tetapi Bagaimana Bisa sampai Ke Pengolahannya Kalau Colstray Juga numpuk Banyak Tiba-tiba Dikeluarin Kan melimpah lagi Nah inilah Coba kain bangun Bagaimana Membuka gerai-gerai Seperti kita Sarankan kepada Beberapa Entogrator yang besar Jangan hanya Membangun Dan membesarkan Colstray Dan RPHU Tetapi Setelahnya itu Anda juga Harus membuka Toko-toko Dan sebagainya Untuk menjual Biarkanlah Itu buat Peternak rakyat Itu loh Kami yang masuk Sekarang ini Gira-gira gitu Mas Ali Baik Pak Ini kan Menurut data GPPO Yang saya dapatkan Itu hampir Kelebihan 4% Dari resiko Perjalanan Dari negara asal Ke Indonesia Nah tentunya 4% itu Memang sudah Bukan Ini Itu sudah Bagian dari Prinsipal 2% Jaminan Kemak Jangan Seksyen Erop Dan 2% Itu Tentunya Jaminan Kematiannya 4% Itu bukan Kelebihan Mas Tuh loh Mas Ali Jadi Tentunya Abis Ya Maksudnya Sekarang Kalau datang Segini Ya juga Gak ada yang Gak ada yang Selamat 4% Itu Bukan berarti Lebih Jadi 4% Itu Maksudnya Itu kan Apakah Itu juga Rekomendasi Apa Usulan Dari Perusahaan 4% 4% Di luar Daripada Itu Exclude Oke Exclude Di luar Daripada Angka ini Karena 4% Ini Merupakan Kewajiban Prinsipal Memberikan Kepada Integrator Perusahaan Perusahaan Pembit Yang Mengimpor Masuk GP-nya Sama Halnya Dengan Final Store Yang Mereka Berikan Ke Mereka 100 Tapi 102 Lebihnya Seperti itu Jadi Itu bukan Angka Kelebihan Mas Ali Ya Itu Maksudnya Gini Pak Ketika Kita Sudah Mengetahui Bahwa Pemerintah Itu Mengkalkulasi Dari Jumlah Kuota Impor GPS Itu Sudah Akurat Bahwa Hal Itu Dilakukan Terkait Dengan Demand Terus Bagaimana Dengan 2% Ataupun 4% Dimasukkan Menjadi Penambahan Kuota Tambahan Apakah Itu Merupakan Bagian Dari Secara Nasional Ataupun Di Masing-masing Perusahaan 4% Saya Luruskan Mas Ali 4% Ini Kembali Lagi Bukan Menjadi Kuota Nasional Tapi 4% Ini Adalah Melekat Di Bagian Daripada Informer Exklud Di Luar Exklud Di Luar Dikasih Dikasih Kesempatan 2% Dan 2% Itu Adalah Jaminan Kemakaian Dan Realitanya Sekarang 4% Itu Sampai Disini Habis Jadi Tidak Ada Kelebihan Yang Terjadi Terus Bagaimana Realisasinya Pak Terkait Dengan Itu Apakah Putusan Import GPS Itu Diranahnya Kementerian Perdagangan Ataupun Rekomendasi Hanya Ditingkat Kementerian Pertanian Pak Kalau kami Menjawab Sesuai Dari Permentan 32 Di Pasal Penyediaan Importasi Masih Di Kementerian 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 Baik Pak Iqbal Terima kasih Nanti Saya Konfirmasi Ke Pak Tri Pak Tri Apakah Bisa Berhukum Siap 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 Ini Menarik Terkait Importasi GPS Pak Tri Karena Kita Melihat Bahwa Mungkin Dalam Analogi Kita Bahwa Oversupply Pasti Muaranya Di Importasi GPS Bagaimana Pak Tri Bisa Melihat Bahwa Idealnya Seperti Apa Rekomendasi Yang Disampaikan Kepada Pelaku Usaha Maupun Kepada Pemerintah Juga Pak Ya Import GPS Itu Pada Dasarnya Pada Perisinya Begini Pak GPS Ini Kan Umurnya Panjang Jadi Apapun Yang Terjadi Dalam Masa Pemeliharaan Itu Jangan Sampai Kita Kekurangan Lebih Baik Lebih Sedikit Lebih Baik Lebih Sedikit Ya Karena Apa Sebetulnya Pemerintah Yang Paling Mudah Bukan Mengatur Di FS Di PS TUC PS Umur 19 Hari Di Aborsi Itu Yang Mengatur Seluruh Negeri Ini Cukup Cukup Sulit Lebih Mudah Kalau Pemerintah Mengatur Di Utilisasi Daripada GPS Ke PS Itu Lebih Mudah Jadi GPS Datangkan Aja Dulu Kalau Kelebihan Kan Bisa Diukur Mana Yang Berapa Banyak Yang Akan Dijadikan PS Jadi Menurut Saya Kerja Pengendalian Itu Disitu Jadi Kalau Saya Alirannya Memang Bukan Pengendalian Cutting Tapi Kan Saya Tidak Bisa Melawan Pemerintah Saya Adalah Pelaku Yang Harus Anaknya Pemerintah Jadi Kalau Bapaknya Ngomong Apa Kami Nur Tapi Kalau Saya Diminta Berpendapat Daripada Kita Mengendalikan PS Finalnya Yang Sekian Jutanya Itu Banyak Banget Dan Kerugian Materinya Banyak Banget Dan Dia Akan Menimbulkan Ekonomi Biaya Tinggi Mungkin Di grafik Saya Tadi Lihat Bahwa Malah Pada Saat Harga DOS Murah Pertama Untung Pada DOS Mahal Meskipun Dikendalikan Harga Ayam Tinggi Tapi Pertama Tidak Untung Dan Memang Kenapa Kita Tidak Siap Over Seperti Korea Selatan Mereka Malah Membuat Over Production Mereka Untuk Dia Bisa Export Jadi Ya Ini Hanya Pendapat Yang Ada Dua Dua Faham Di Perunggah Sengkipun Satu Faham Dengan Pengendalian Kuota Dengan Cutting 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 Kalau Saya Memang Alirannya Tidak Itu Tapi Saya Tidak Menolak Kami Tidak Punya Kemampuan Untuk Menolak Kami Akselerasi Kira Kira Itu Pak Yang Yang Bisa Kami Jelaskan Kalau Kita Kalau Dari Pertama Ya Ketersediaan DOC Banyak Lebih Baik Karena Tidak Membuat Ekonomi Biaya Tinggi Jadi Harga DOC Wajar Hari ini Sangat Tidak Wajar Harga DOC Harga Harga Hari ini Paling Murah Sipi Di Bawah Di Bawah Ya Sedikit Di Atas Harga Harga Apa Harga Harga Acuan Yang Kedua Paling Murah Java Tidak Lebih Dari 7000 Tapi Di Usi Yang Lain Di Atas 7000 Terus Di broker Karena Akses Daripada Pertama Itu Tidak Semuanya Bisa Mendekati Daripada Pemain Besar Mereka Melalui Broker Di broker Harga Di atas 8000 Sudah Tidak Masuk Akal Pak Mau Berapa Harga Ayam Sementara Harga Ayam Untuk Mencapai 20.000 Sudah Sulit 20.000 Turun Lagi 20.000 Turun Lagi Dan HPP Sudah Kalau Di teman-teman Pertama Sekarang Sudah Di atas 18 Mungkin Bisa Menuju 19.000 Belum Lagi Kita Tertipat Tangga Jagung Dan SBM Tinggi Nah Ini Juga Repot Pak Karena Saya Melihat Kalau Di Industri Pakan Burni Itu Sudah Bersaing Semburna Menurut Saya Jadi Pabrik Itu Sudah Under Capacity Artinya Lebih Besar Jumlah Pabrik Dibanding Kebutuhannya Jadi Artinya Sudah Bersaing Sempurna Hanya Masalahnya Bagaimana Pemerintah Membuat Harga Pakan Tidak Naik Salah Salah Satunya Kalau Usulan Saya Di Jagung Adalah Harus Ada Tiga Bulan Tertentulah Yang Kita Harus Import Tapi Yang Ngerjakan Import Jangan Bulog Perusahaan Perusahaan Pakan Ternak Aja Mereka Udah Mampu Untuk Lakukan Itu Gitu Baik Baik Jadi Kita Ini Sudah Masalah Adalah Di Pertama Hari Ini Sangat Kesulitan DOC Ya kan Supplynya Rendah Sekali Karena Tidak Disupplykan Dengan Baik Yang Kedua Harga Pakannya Tinggi Sekali Kira Kira Itu Jadi Kemanjirian Bibit Kalau Memang Pemerintah Mau Menghidupi Pertama Yang Kecil Oke Yang Memang Seleranya Sudah Jadi Pertama Mitra Gak Apa Kami Juga Punya Mitra Kok Tapi Gak Mungkin Pertama Mandiri Disuruh Jadi Mitra Atau Petani Disuruh Jadi Buruh Tani Gak Mungkin Jadi Para Petani Ini Para Pertama Ini Ingin Mendapat Kemandarian Bibit Apapun Kebijakan Pemerintah Kalau Kami Dikasih GPS 1000 Ekor Saja Kami Mampu Koke Evisien Dengan Putaran Siklus 1000 Ekor Atau 2000 Ekor Atau Tidak Mulu Bukan Mau Berbisnis Besar Kita Hanya Untuk Menjaga Kehidupan Kami Supaya Teman-teman Di bawah Ini Nanti Kalau ada Pertumbuhan Bisa Menikmati Menikmati Pertumbuhan Kedepan Kira-kira Kira-kira Itu Jadi Pertananya Akan Tumbuh Jadi Pak Mulat Tadi Saya Sangat Semang IPB Konsen Kesini Ke Masa Depannya Pertama Kira-kira Gitu Pak Ali Terima kasih Saya Tanyakan Soal Itu Pak Siap Terima Kasih Pak Tri Nah Saya Memberi Kesempatan Kepada Bapak Ibu Audiens Jika Ada Pertanyaan Silahkan Karena Ini Sudah Masuk Sisi Kedua Baik Bapak Ibu Sepertinya Saya Disini Mengundang Bapak Dawami Sepertinya Ada Di Forum Disini Juga Apakah Bisa Connect Dengan Kita Pak Halo Pada Wami Baik Bapak Ibu Saya Memberi Yo Oke Pada Wami Sudah Tersambung Dengan Kita Ternyata Saya Melihat Pada Wami Ada Kesempatan Pada Wami Kenapa Saya Maaf Saya Karena Saya Ada Meeting Lain Jadi Saya On Off On Off Bidum Gimana Pak Ini Kan Pada Wami Sebagai Selaku Ketuk BPPO Mungkin Saya Minta Pendapatnya Terkait Dengan Di Hulunya Pak Terutama Di GPS Mungkin Ada Beberapa Kriteria Yang Harus Diberikan Kepada Masing-masing Perusahaan Apa Yang Disampaikan Oleh Pemerintah Menurut Pada Wami Kalkulasi Impor GPS Ini Sebenarnya Seperti Apa Sebenarnya Seperti Apa Yang Jelas Bahwa GPS Itu GPS Itu Sumber Stabilisasi Sumber Petaka Sumber Kenikmatan Dari Perunggasan Ini Karena Tidak Ada GPS Tidak 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 Turunannya Itu Nomor Satu Itu Yang Kedua Saya Memandang Bahwa Kalau Terlalu Banyak GPS Yang Masuk Tentu Nanti Pasti Produksinya Juga Terlalu Banyak Terlalu Banyak Itu Dalam Arti Apakah Itu Terserap Semua Terserap Bukan Bukan Hanya Kepada Petera Tapi Terserap Sampai Dengan Ayam Ayam Karkasnya Atau Ayam Dagingnya Masalah Utama Di Indonesia Ini Adalah Bagaimana Kita Menentukan Diman Itu Masalah Yang Utama Coba Bandingkan Saja Kita Semua Tau Negara Negara Yang Lain Itu Berapa Konsumsi Ayamnya Indonesia Tahun 2018 2019 Itu Sudah Mencapai Hampir 13-14 Kilogram Per kapita Kalau Hitungan Saya Hitungan Kami Tapi Sekarang Menurun Menjadi Di bawah 10 Dan Target Dari Pemerintah Itu Baru 11 Ya Silahkan GPS Mau Dilos GPS Mau Dibatasin Tapi Kalau Dilos Ada Resiko Tadi Kalau Tidak Salah Saya Sempat Dengar Pak Siapa Tadi Yang Bicara Dilos Saja Makin Banyak Dilos Makin Bagus Ya Boleh Tidak Apa Tapi Apakah Terserap Final Productnya Sampai Karkasnya Ada Juga Saya Sepakat Dengan Yang Mengatakan Bahwa Nomor Satu Menurut Saya Cutting Distribution Channel Di Dalam Penjual Makin Dekat Kita Dengan Konsumen Maka Itu Makin Akan Mendapatkan Harga Yang Sangat Realistis Dan Bisa Merangsang Pertumbuhan Itu 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 Nomor Satu Jadi Kalau Dekat Dengan Konsumen Ya Betul Kalau Bisa Kita Punya GPS Sendiri Punya PS Sendiri Punya Punya Komersial Sendiri Tau Komersial Dengan Siapapun Juga Punya RPA Sendiri Dan Punya Puntur Pusus Sendiri Dan Dekat Sama Konsumen Sampai Kalau Perlu Punya Retail Sendiri Nah Itu Akan Akan Adu Efisiensi Selama Itu Belum Ya Kalau Di Di Obrol Besar-besaran Ya Pasti Siapa Yang Kuat Ya Akan Menang Kuat Itu Bukan Hanya Kuat Duit Tapi Kuat Di Dalam Manajemen Kuat Di Efisiensi Yang Terjadi Kuat Di Dalam Channel Penjualannya Dan Sebagainya Itu Itu Secara Ingat Ya Kalau Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 59 Itu Jelas-jelas Dikatakan Bahwa Coba Saya Bacakan Sebentar Ya Jelas-jelas Dikatakan Bahwa Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Berkwajiban Meningkatkan Pemenuhan Kuantitas Dan Kuatitas Konsumsi Pangan Masyarakat Melalui Nah ini Melalui A Penetapan Tarkat Pencapian Angka Konsumsi Perkapital Harus Ditapkan Penetapannya Melalui apa Melalui Perkiraan Jiman Yang Sementara Ini Kita Mengikuti Dengan BPS Itu Penetapan Terus Penyediaan Yang Beragam Berbisi Seimbang Aman Dan Tidak Pertentangan Dan Agama Dan Yang terakhir Adalah Harus Bisa Apa Namanya Keterjangkauan Keterjangkauan Ini Keterjangkauan Distribusinya Maupun Harganya Nah ini Jelas Undang-Undang Yang mengatakan Demikian Sekarang Ini Kalau Saya Melihat Pemerintah Itu Baru Berupaya Menuju Ke sana Nah Pasti Kita Semua Harus Menjawab Untuk Arahan Itu Jadi Kalau Selama Yang Tadi Dikatakan Harga 10.000 Kemudian Harga Karkasnya Stabil Di 33.000 35.000 Itu Masalahnya Ada Itu Pasti Kenapa Selain Proyek Itu Sendiri Jelas Pasti Berbeda Menjual Ayam Hidup Sama Menjual Karkas Itu Pasti Berbeda Menjual Karkas Kalau Ditawarkan Mereka Tidak Akan Keluarkan Melalui Post Ya Tidak Akan Terjadi Transaksi Tapi Kalau Yang Lampu Light Boat Kita Sudah Grogi Dan Sebagainya Itu Pasti Kita Harus Keluar Kalau Makin Tambah Hari Makin Tambah Makan Resiko Mati Makin Besar Ayam Besar Utang Nah Itu Semua Pelaku Usaha Memulai Satu Keputusan Nah Itu Pandangan Saya Seperti Itu Jadi Sementara Kembali Lagi Kita Kalau Kembali Kepada Undang Penetapan Target Pencampaian Angka Pangan Pertahun Sesuai Dengan Angka Kejumpulan Kejumpulan Isi Target Ini Harus Dikawal Bagaimana Mencapai Target Tersebut Setelah Target Terjadi Dikalkuasi Kembali Kira-kira Target Target Yang Misalkan 9 Kilogram Perkapita Itu Membutuhkan Alkit Berapa Membutuhkan Membutuhkan Apa Itu Bisa Dikalkuasi Semua Siapa Jadi Pada Maranya Nanti Ketika Kita Mengetahui Angka Konsumsi Berapa Terus Demain Berapa Sebenarnya Pemerintah Tidak Keberatan Merekomen Importasi GPS Kenapa Tidak Tapi Inget Target Yang Pemerintah Itu Harus Dikawal Jangan Dijiamkan 20 Kilogram Perkapita Tapi Dijiamkan Ternyata Tidak Laku Ayam Itu Pasti Harus Penyebabnya Kita Semua Pemerintah Harus Ikut Dengan Baik Dromosi Dengan Distribusi Yang Potong Dan Banyak Masa Siapa Dabami Terima Kasih Dabami Atas Pemaparannya Disini Nampaknya Sudah Ada yang Reshain Saya Memberikan Kesempatan Kepada Audiens Menanyakan Kepada Narasumber Bapak Nyoman Bahkan Admin Untuk Tidak Dian Pak Nyoman Juga Ada Beberapa Pertanyaan Nanti Dari Peternak Yang Melalui Chat Room Silahkan Pak Terima kasih Pak Usman Saya Sebetulnya Dari Bidang Lain Pak Saya Profesional Saya Akuntan Pak Jadi Tapi Di dalam Profesi Saya Saya Juga Kan Sebagai Profesional Di Company Jadi Perlu Tahu Bawa Silahkan Pertanyaannya Pertanyaannya Gini Perlindungan Terhadap Para Pertanak Kecil Itu Harus Dilakukan Oleh Departemen Pertanian Kalau Saya Melihat Caruk Maruk Di Pertanian Dan Pertanakan Ini Begitu Besar Dikuaseo Oleh Mafia Seperti Kita Kenal Di Impor Daging Sapi Termasuk Juga Yang Di Pertanian Ini Jadi Rakyat Kecil Ini Perlu Dilindungi Pemerintah Sekarang Sudah Mengeluarkan Kur Yang Bunganya Sangat Rendah Sangat Rendah Nah Kalau Dibiarkan Broker Broker Itu Trader Dia Tidak Losing Money Panjang Bisa Pendek Dia Bisa Bermain Yang Yang Tadi Pak Bisa Overstock Pertanyaannya Bagaimana Cara Mengendalikan Overstock Saya Menduga Bukan Menuduh Saya Menduga Permainan Broker Itu Kalau Tadi Dibilang Pertanian Stoknya Banyak Harga Masih Tinggi Itu Dia Mau Mencapai Harga Yang Klimax Sehingga Dia Bisa Jual Dengan Tinggi Itu Saya Setuju Dengan Pak Sahrul Jadi Keterlibatan Pemerintah Untuk Melindungi Peternak Kecil Itu Harus Dengan Konsepual Harus Dengan Hati Nurani Kalau 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 Dilakukan Ketahanan Ekonomi Kita Makin Kuat Pak Itu Pesan Saya Kepada Terima kasih Pak Nyuman Nanti Pertanyaan Saya Tampung Dulu Kemudian Yang Silahkan Kepada Pak Ternak Pak Sugeng Wahyudi Di sini Saya Menemukan Chatroom Dia Nampaknya Akan Bertanya Silahkan Pak Wahyudi Jika Ada Pertanyaan Atau Oke Mas Usman Kedengaran Suara saya Jadi Saya Memang Tidak Nikuti Baru Terakhir Saya Ngitu Statement Dari Pak Tri Dan Pak Dawami Ada Irisan Sebenarnya Kami Lebih Kepada Harapan Terkait Dengan Eksistensi Peternak Khusususnya Peternak Manuliu MKM Kecil Hal Yang saya Maksud Adalah Keterjangkauan Seperti Statement Pak Dawami Terakhir Bahwa Memang Menjadi Problem Pada Saat Input Seperti Yang Pak Pembinat Bupan Tadi Untapkan Ini Terlalu Tinggi Dan Dalam Jangka Dekat Ini Mestinya Harus Disesuaikan Faktanya Lightbet Untuk Di posisi Rp20.000 Itu Susah Maka Menjadi Rekomendasi Saya Kira Di pertemuan Ini Mas Hali Usman Agar Ada Penurunan Terkait Dengan Input Cara Berkesinambungan Nantinya Akan Ada Juga Kemudian Peternak Ini Juga Akan Mampu Tahan Satu Jadi Input Yang Terlalu Tinggi Ini Akan Berakibat Kurang Baik Bagi Extensi Peternak Yang Kedua Konstelasi Bisnis Unggas Ini Sedemikian Karena Setidaknya Kami Mengalami Di April 2020 Pada Saat Harga Itu Di bawah Rp10.000 Sementara Harga Lebek Itu Harga Lebek Di bawah Rp10.000 Sementara Biaya Pokok Dauh Di atas Rp10.000 Rp17.000 Waktu itu Potret Ini Harus Tidak Terulang Kembali Di Tahun 2021 Secara Kelembagaan Seperti Yang Dukung Profesor Mulatno Tadi Memang Harus Berkelompok Atau Berkooperasi Yang Dimaksud Pak Mulatno Tadi Memang Pemirah Sakti Kami Tengah Menjalin Kerjasama Dengan IPB Dan Pem Kod Kabupaten Bogor Semoga Ini Menjadi Rol Model Untuk Mensiasati Dan Mensikapi Ganasnya Industri Unggas Ini Saya Tidak Akan Melibar Kemana Mana Tapi Dua Hal Itu Semoga Juga Bisa Diimplementasikan Dan Menjadi Rekomendasi Pak Mas Pataka Pak Ali Usman Dalam Hal Terakhir Landasar Moral Yang Pak Nyoman Tadi Saya Kira Saya Sepaham Dalam Rangka Mengharmonisasikan Industri Ini Antara Pelaku Kecil Sedang Tengah Maka Menjadi Penting Hati Nurani Terima Kasih Pak Ali Usman Mohon Maaf Bila Ada Salah Siap Terima Kasih Pak Sugeng Wahyudi Atas Apa Impiannya Terkait Dengan Penggasan Yang Semakin Ganas Dari Tahun Ke Tahun Nah Disini Ada Pak Parjuni Silahkan Jika Ada Pertanyaan Dipersingkat Saja Waktu Kami Persilahkan Pak Parjuni Ya Terima Kasih Pak Ali Saya Sudah Menunggu Ini Saya Mau Ngamuk Saya Pali Sabar Pak Sabar Sabar Gimana Saya Ruginya Milyaran Kok Sabar Ini Saya Jelaskan Dari Awal Apa Yang Saya Dengar Dari Pak Sarun Bosang Jadi Kerugian Peternak Selama Ini Bukan Karena Tahun Ini Tetapi Dua Tahun Terakhir Kemarin Karena Kebijakan Sebelumnya Jadi 2017 18 Saat Itu Dipegang Drijin Lama Dan PSB Adalah Tim Ahli Makanya Dia Harus Bertanggung Jawab Jangan Ngomong Yang Teori Yang Tadi Disampaikan Menurut Saya Dia Ngawur Gitu Loh Pak Karena Dia Sudah Tahu Masalahnya Tidak Bisa Menyelesaikan Apalagi Dia Tim Ahli Yang Kedua Masalah Berdekari Berdekari Tumbuhnya Salah Dia Tumbuh Menjadi Budidaya Sendiri Harusnya Dia Tumbuh Sebagai Supplier DOC Itu Pun Sekarang PSPS Larinya Bukan Ke Peternak Rakyat Tetapi Larinya Ke Integrator Juga Coba Lihat Aja Ptp Mana Yang Disuplanya Berdekari Karena Setelah Menjabat Pak Nasrullah Itu Menggunakan SE Yang Berkali-kalipun Saat Ini Ternyata Kita Masih Aman Walaupun Ada Masalah Harga Dius Terlalu Mahal Adanya S Mereka Menggunakan Memanfaatkan Dengan Alasan Dius Saya Mahal Nah Ini Yang 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 Membuat Acuan Kemendak Gitu Loh 6.6.000 Maksimal Karena Banyak Mas Tadi Saya Dengar Kemudian Masalah RP Belum Solusi Satu-satunya Karena Larinya RPA Lari Ke Masyarakat Lihat Komposisinya Berapa Diserap Dan Untuk Masalah Oversupply Itu Jelas 2019 2020 Terjadi Oversupply 2019 Itu Jelas Kita Demo Berkali-kali Itu Demonya Jelas Karena Oversupply Bahkan Di depan Watimpress Tim Ahlinya Menyangkal Bahwa Itu Oversupply Itu Konyol Gitu Loh Dan Kalau Mau Benar-benar Solusi Adalah Stop Integrator Budidaya Stop Kembalikan Ke Petenak Rakyat Itu Pasti Solusi Mas Jadi Tidak Usah Terlalu Banyak Teori Yang Tadi Bawa Bawa Sampaikan Kembalikan Kepada Rakyat Selesai Karena Faktanya Selama Ini Integrator Yang Merusak Bentar Bentar Ini Sudah Diatur Sama Mereka Kalau Integrator Ditutup Itu Bagaimana Dengan Pengadaan Kita Nggak Ngomong Gini Mas Nggak Ada Masalah Faktanya Sekarang Ternak Rakyat Merugi Milyaran Siapa Yang Nanggung Bukan Integrator Juga Bukan Pemerintah Juga Kalau Dikembalikan Ke Ternak Rakyat Integrator Masih Untung Karena Dapat Keuntungan Pakan Bibit Obat Debatan Dia Jual Kepada Rakyat Itu Sudah Plus Kenapa Dia Budi Daya Gede Gedenan Kenapa Nggak Ada Pengendalian Gitu Jangan Ngomong Teori Terus Didepan Tadi Terlalu Panjang Menurut Saya Sabar Pak Ada Lagi Pertanyaannya Pertanyaan Saya Kita Redam Semuanya Pertanyaan Saya Tetap Ini Menurut Saya Ini Tidak Ada Masalah Ya Selama Pemerintah Ini Ditaati Tidak Ada Masalah Pertanyaan Saya Kenapa Mereka Tidak Taat Pasti Ada Uang Di Balik Itu Gitu Aja Saya Tidak Tahu Uangnya Berapa Yang Pasti Kalau Aturan Itu Dilanggar Itu Ada Sangsi Ada Punishment Yang Pegas Tidak Tidak Kedepan berikutnya Ini waktunya jangan terlalu panjang Iya, 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 betul Makanya Setengah 4 sampai setengah 5 ini 2 jam Ya, makanya Baru Pak Nyoman sama Pak Sugeng Baru saya Kelamaan itu Pak Baik, baik, baik Terima kasih Pak Parjuni atas masukannya Pertanyaan sudah saya tampung Ada 4 poin Dari Pak Nyoman, Pak Sugeng Dan Pak Parjuni Yang pertama adalah 2 HPP Bagaimana peran berdikari ke depan Kemudian RPHU dan Coolstore Juga harus ditingkatkan Kemudian kooperasi Sekarang sudah mulai Berjalan, ini salah satu Remodeling yang harus dilakukan oleh Peternak untuk bergabung Kemudian adalah konsumsi dan harga Ayam Briller Baik Ada salah satu Mungkin dari Tenak milenial mungkin ada yang mau nanyakan Pak milenial Iwang Iwang Ini ada salah satu Pertanyaan ini Dari tadi ngecek terus Pengen bernanya Katanya Silahkan Bapak Iwang Kalau memang tidak ada Saya langsung Kepada Bapak Pak Sarul Bosang Terkait Pak Usman Saya jadi Pak Usman Ya silahkan Pak Usman terima kasih Atas Waktunya Silahkan dipersingkat ya Karena waktunya terbatas Baik pertanyaan saya Karena saya Sepakat dengan Modelnya Prof Mulano Saya jadi Pertanyaan kepada beliau Untuk Jangka pendek ya Pak Untuk jangka pendeknya Bagaimana Mengenai efisien tersebut Jika Sebetulnya Petenak itu Tidak ingin harga ayam mahal Pak Kita hanya ingin Ada margin sedikit Di situ Kita hanya ingin Konsumsi meningkat Namun Dibilang tidak efisien Di sini kan Seperti itu Karena Selalu berteriak Harga dan harga Bagaimana Untuk efisien Apabila kita pun Inputannya tadi mahal Dan kita ingin Mengakses input Seperti pemeliharaan GPS Ataupun lain sebagainya Pun tidak Diberikan Apa namanya Refilis gitu Pak Seperti itu Karena untuk Melihara GPS itu Bagi kami Petenak milen itu Sangat mudah gitu Pak Seperti itu Jadi kita pun ingin Berefisien Bahkan HPP kita ingin Seperti Pak berikan Itu aja Dari saya Terima kasih Pak Usman Oke terima kasih Pak Nurul Iwan Saya langsung Memanggil Prof Mulatno Terkait dengan model Ayam broiler ini Terutama di kooperasi Ini Prof Prof Mulatno Prof Mulatno Oke Mungkin Langsung Saya Langsung Melempar ke Bapak Sarul Bosang Terkait Beberapa Pertanyaan Dari beberapa Audiens Terutama Kooperasi Peternak Pak Kemudian Terkait dengan Kira-kira Dari Pak Sarul Bosang Ini Untuk menyelesaikan HPP yang sangat tinggi Di tingkat peternak Mandiri Yang selama ini Adalah Mereka itu Membeli Sakrona Ke perusahaan integrator Bagaimana Bagaimana solusi Untuk mendapatkan Saprona Lebih murah Apakah itu Dimodelkan dengan Kooperasi Yang digagak oleh Prof Mulatno Di Pogor itu Atau seperti apa Pak Sahul Bosang Silahkan Pak Karena kaitannya juga Terus yang kedua Pertanyaan dengan Cold Storage Kedepannya Apakah Cold Storage Ini Realisasi Dari Dari Permentan 32 Seperti apa Progres Pembangunan RPHU Dan Cold Storage Sehingga Ini akan Menyimpan Daging Itu Supaya juga Meningkatkan Konsumsi Kata Bapak Juga tadi Terkait dengan Bansos Harus digincarkan Oleh Berbagai Kementerian Terutama Di Indonesia Timur Katakanlah Pemerintah Pengen Membantas Tanting Sehingga Tidak lagi Terjadi Pemotongan Atau Afkir Dini Di tingkat FS Seperti itu Pak Silahkan Pak Sahul Bosang Terima kasih Pak Usman Tadi Pak Parituli Sudah Berapi-api Sama-sama Berapi-api Jadi Begini Upaya Kita Bagaimana Supaya PT Untung Peternak Untung Itu dulu Oke Perusahaan Untung Peternak Untung Nah Yang terjadi Saat ini Kan Perusahaannya Untung Peternaknya Untung Oke Itu Itu dipegang Dulu Supaya Tidak ada Lagi Kemarahan Supaya Tidak ada Lagi Demonstrasi Kita Pegang Itu Dulu Satu Perusahaan Baik Dia Integrator Yang saya Sebutkan Tadi Tidak ada Integrator Tapi Adalah Importer GPS Untung Peternak Untung Itu Pak Kemudian Mengenai Cool Storage Cool Storage Ini Kan ada Dua Fungsi Dia Sebagai Buffer Stock Ketika Low demand Karena Indonesia Ini Kan Masih Seasonal Seasonal Consumption Nah Jangan Dicampur Adukan Pengertiannya Bahwa Cool Storage Untuk Production Stock Cool Storage Untuk Production Stock Adalah Mereka Yang Sudah Melakukan Order Proses Untuk Melakukan Proses Lebih Jauh Bisa Sampai Kepada 3D Mail Ini Juga Harus Dihargai Bukan Hanya Cool Storage Nah Maksud Disini Untuk Menstabilkan Harga Itulah Katuk Pengaman Sehingga Bagaimana Dengan Peningkat Sehingga Tidak 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 Mencerminkan Pemerintah Tidak Setuju Sekali Maka Saya Bilang Angka 12,79 Itu Adalah Angka Rata-Rata Tidak Mencerminkan Pemerataan Makanya Ada Stunting 27% Nah Untuk Itu Harus Kita Berbicara Distribusi Bagaimana Kita Berhubungan Dengan Kemenho Jadi Disini Tidak Bisa Sendirian Kementan Jadi Disitu Ada Kemendak Ada Kemenho Ada Kemensos Ada Kemenkes Sehingga Data Stunting Itu Berada Dimana Ya Langsung Bisa Dicover Nah Sehingga Saya Katakan Bahwa Ini Stunting Sudah Masalah RI1 Pak Yang Saya Katakan Tadi 27% Menuju 2024 Adalah 14% Artinya Ada Kenaikan Biman 13% Itu Minimal Jadi Masalah Stunting Ini Adalah Masalah Distribusi Jangan Melumpuk Di Satu Tempat Pak Dirjen Pertanakan Pernah Mengatakan Di Suatu Saat Bahwa Tidak Ada Oversupply Nasional Yang Terjadi Oversupply Ada Di Spot Spot Terutama Di Pulau Jawa Untuk Itu Disolusikan Dengan Distribusi Demikian Pak Baik Terima Kasih Pasar Robosan Pak Iqbal Pak Iqbal Dari Pemerintah Sebelum Kita Closing Statement Pak Karena Waktunya Sudah Mepet Pak Iqbal Halo Pak Iqbal Siap Hadir Nah Ini Pak Terkait Dengan Realisasi Pembangunan Cold Storage Untuk Menampung Ayam Maupun RPHU Ini Sejauh Ini Fasilitas Yang Didukung Oleh Pemerintah Seperti Apa Pak Terkait Nanti Program Terus Kemudian Program Peningkatan Konsumsi Apa Itu Dilakukan Oleh Pemerintah Apakah Itu Beban Pemerintah Terlalu Tinggi Itu Harus Membutuhkan Stakeholder Yang Lain Terkait Dengan Promosi Peningkatan Konsumsi Teknik Yang Silahkan Pak Pak Mungkin Saya nanti Dibantu Teman-teman Direkturat Kes Maafet Karena Lebih Perannya Di sana Terkait RPHU Dan Cold Storage Tetapi Satu Yang Kami Sampaikan Bahwa Pemerintah Juga Telah Biasa Memenuhi NKV Dan Kontrol Dan Sebagainya Untuk Terkait RPHU Nah Inilah Perannya Pemerintah Di dalam Memperbaiki RPHU Yang Ada Itu Mas Ali Kalau Terkait RPHU Dan Cold Storage Seperti Itu Tetapi Aturan-aturan Kami Kedepan Juga Para Pembibit Ini Memang Kita Wajibkan Nah Realisasinya Seperti Apa Pak Terkait Nah Ini Realisasinya Ini Sudah Ada Beberapa Yang Kami Nanti Kami Sampingkan Laporannya Baru Masuk Kami Dari Diktor Akismat Ini Boleh Nanti Realisasi RPHU Dan Sebagainya Ya Itu Itu Kan Sangat Penting Pak Ketika RPHU Dilakukan Apakah Itu Menjadi Solusi Terkait Penampungan Karkas Ini Itu Sebagai Buffer Juga Mas Tentunya Ada Yang Lebih Belakang Yang Saya Sampaikan Tadi Bahwa Tidak Hanya Singgah Di Colustor Tersebut Nah Kalau Penuh Kemana Nah Ini Kita Kembangkan Kedepan Bagaimana Seperti Membuka Toko Retail Dan Sebagainya Seperti Saya kasih Contoh Javon Buka Besma Caron Membuka Fesma Nah Itu Kan Sebagai Tampung Disitu Lahannya Mas Betul Karena Terus Bagaimana Dengan Peningkatan Konsumsi Karena Ini Menjadi Problem Baru Nantinya Ketika RPHU Oke Dibangun Fasilitas Colustor Ada Tapi Bagaimana Promosinya Pemerintah Apakah Pemerintah Juga Mengajar Perlu Kami Sampaikan Memang Terkait Dengan Promosi Perlu Terutama Memang Di Luar Pulau Jawa Konsumsi Dagingnya Rendah Terutama Daging Ayam Ras Baik Ada Lagi Yang Sampaikan Satu Lagi Saat Ini Ada Dua HPV Sangat Berbenturan Ini Bagaimana Dengan Solusi Dari Pemerintah Terkait Dua HPV Sangat Berbeda Karena HPV Antara Peternak Rakyat Dengan HPV Integrator Ini Berbeda Apa yang Disampaikan Oleh Pak Kalau HPV Kami tetap Pake Di Permendak Aja Jadi HPV Sapronak Integrator Bukannya Lebih murah Bisa 14.000 Itu Bagaimana Pemerintah 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 Mengamankan Harga Sapronak Dari Tingkat Peternak Rakyat Supaya Karena Lebetnya Dijual Pasar Sebagian Dijual Di Pasar Yang Sama Pak Pak Iqbal Ya Kenapa Mas Ya HPV Ini Bagaimana Peran Berdikari Kan Selama Ini Berdikari Masu Apakah Itu Merupakan Privilege Dari Pemerintah Untuk Menyediakan Harga Sapronak Lebih Murah Seperti Itu Pak Pak Iqbal Tentunya Kami Berharap Seperti Itu Mas Alin Siap Terima Kasih Pak Iqbal Nanti Kita Minta Closing Statement Pak Iqbal Kita Nunggu Pak Prof Natno Prof Natno Prof Prof Natno Oke Kalau Tidak Ada Kita Langsung Ke Pak Tri Saja Pak Tri Pak Tri Pak Tri Hardento Siap Siap Masih Dimut Oh Masih Dimut Siap Oke Ini Sebelum Kita Closing Statement Ini Ada Beberapa Pertanyaan Dari Peternak Maupun Dari Audiens Dan Ada Salah Satu Termin Tadi Juga Bapak Menyingkung Terkait Dengan Model Peternak Rakyat Ini Akan Dikooperasikan Gitu Pak Mungkin Sebagian Sudah Jalan Apakah Ini Merupakan Salah Satu Solusi Untuk Mendapatkan Apa Privilege Yang Lebih Murah Dari Dari Sep Produk Terus Kemudian Solusi Terkait Dengan Pengadaan RPU Dari Semua Perusahaan Itu Kan Diwajibkan Oleh Departement 3 Itu Membangun RPU Ataupun Kolstoret Ketika Karkas Ini Sudah Ada Tapi Bagaimana Dengan Peningkatan Konsumsi Apakah Itu Membuat Masalah Baru Silahkan Pak Dari Pak Terima kasih Yang pertama Kami hanya Tegaskan Menyampaikan Bahwa Mini Integrasi Itu Jika Pemerintah Mendukung Itu Bisa Mewadahi Peternak Yang Hanya 20% Share Nasionalnya Bisa Menjadi Hidup Berkembang Dan Tumbuh Itu Satu Pak Kalau Masalah Tadi Double HPP Dia Mendapatkan Harga Yang Tinggi Dan Sebagainya Memang Disamping Bahwa Di Pertanaan Ini Sudah Menjadi Bisnis Bukan Backyard Yang Tidak Rutin Sehingga Supaya Menjadi Rutin Kebutuhannya Rutin Supply Rutin Pasarnya Dia Harus Bergabung Tadi Baik Di SPR Baik Di Partnership Partnership Lain Dengan Kooperasi Dengan Kelompok Dan Sebagainya Itu Menjadi Kenecayaan Itu Saya Sudah Sampaikan Sejak Ketua Gopan Tahun 2010 Dulu Bahwa Kita Harus Gabung Sehingga Bisa Mendapatkan Supply Yang Lebih Baik Harganya Juga Lebih Baik Karena Rutin Itu Pak Nah Yang Ketiga Mengenai Daripada RPA RPA Saat Ini Adalah Masih Menjadi Stabilisator Dia Kalau hidup Berbisnis Sendirian Tidak Didukung Oleh Company Belum Tentu Dia Bisa Menjadi Bisnis Menarik Jadi Oleh Karena Itu Menurut Saya RPA Itu Kita Kembangkan Tapi Juga Further Process Yang Harus Dikembangkan Tidak Hanya Daging Berupa Karkas Saja Yang Kita Salurkan Tapi Juga Menjadi Further Process Itulah Yang Harus Dilakukan Oleh Yang Paling Besar Karena Saya Melihat Di Tempat Tempat Yang Paling Besar Pun 50% Saja Belum Menjadi Further Process Paling Baru 30% Tapi Gak Apa Ini Untuk Melangkah Maju Jadi RPA Ini Pun Juga Harus Diberi Akses Ke Pasar Market Ke Konsumen Kalau Hanya Kita Ngomong RPA Di Call Storage Akses Ke Konsumen Tidak Diberikan Itu Juga Akan Menjadi Sama Saja Dengan Life Ber Tapi Hanya Penumpukan Yang Berupa Karkas Jadi Menurut Saya Pemerintah Hari Ini Tidak Tegas Terutama Ini Kita Bicara Tidak Hanya Di PKH Tapi Di Apa Di Perdagangan Di Perdagangan Bahwa Apakah Karkas Beku Itu Kalau Di Negara Maju Semakin Rendah Ekonomi Orang Semakin Rendah Itu Layaknya Mendapat Karkas Beku Semakin Tinggi Ekonomi Orang Mendapat Karkas Yang Fresh Atau Chill Harganya Lebih Mahal Jadi Keberanian Pemerintah Dan Para Pelaku Men Supply Market Yang Paling Bawah Dengan Beku Dan Mengajarkannya Itu Juga Harus Dilakukan Jadi Akses Kesana Harus Diberikan Sehingga Nanti Bisa Dirubah Bukan Ayam Jawa Tengah Dibawa Ke Jakarta Ayam Jawa Tengah Dibawa Ke Jawa Surabaya Dalam Keadaan Hidup Sekarang Hidup Ditransportasikan Hancur Hancur Energa LB Tapi Dalam Keadaan Karkas Sehingga Apa Memang Ini Kita Baru Memulai Dan Saya Mungkin Sejak Tahun 90 Sudah Hidup Di Karkas Jadi Saya Mengerti Betul Tidak Mudah Juga Kalau Memang Akses Pasar Itu Tidak Kita Berikan Apalagi Kita Harus Bersaing Dengan Karkas Di Daerah Padat Jadi Artinya Pasar Itu Harus Menjual Karkas Beku Menurut Saya Begitu Dharma Jaya Itu Harus Punya Slot Pasar Ayam Beku Dan Mempromosikan Di Sisi Lain Mungkin Ada Holiday Pajak Jadi Perpajakan Di RPA Sampai Proses Menurut Saya Perlu Dibelikan Kemudahan Nah Nanti Efeknya Adalah Memeratakan Protein Dari Ayam Ini Supaya Bisa Dimakan Lapisan Yang Paling Bawah Karena Kita Kan Pilamitnya Adalah Yang Paling Bawah Yang Paling Banyak Begitu Pak Jadi Perjuangan RPA Proses Menurut Saya Sudah Baik Langkah Yang Dilakukan Memang Harus Dipaksa Tapi Akses Yang Pasar Yang Harusnya Dikerjakan Oleh Perindustrian Terutama Dipikirkan Oleh Menko Perekonomian Inilah Yang Harus Kita Kuatkan Karena Kita Tidak Bisa Hanya Menuntut Pemerintah Pusat Pak Tri Waktunya Sudah Habis Pak Tri Ya Pak Begitu Pak Jadi Jangan Lupa Pemerintah Daerah Itu Yang Harus Juga Kita Ajak Bicara Untuk Pemerintahan Ini Terima kasih Terima Bagaimana Langkah 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 Kedepannya Terkait Dengan Petanak Koperasi Ini Prof Ya Menurut Saya Menurut Saya Ini Suatu Keniscayaan Pertama Kita Itu Harus Tumbuh Betul Saya Disambahkan Pak Sahrol Betul Kita Harus Tumbuh Kita Harus Efisien Kita Harus Profesional Kita Harus Maju Semua Harus Tuntutan Zaman Hanya Yang Berkembang Itu Skala Dan Kemampuannya Beda-beda Skala Ada yang Kelas Gajah Ada yang Memang Kecil-kecil Ini Nah Oleh Karena Itu Bagaimana Kita Menciasati Bagaimana Kita Harus Persis Tumbuh Bersama Kita Harus Persis Integrator Itu Sama Makanya Sekali lagi Saya Senang Dengan Gambaran Patri Harus Ada Sama-sama Berjaya Di Kapal Pesiar Maupun Di Kapal Layak Kapal Layak Itu Hanya Bisa Berjaya Ketika Pemerintah Dan Perguruan Tinggi Itu Menjadi Supporting Utama Disitu Karena Kita Gak Bisa Meminta Perkecualian Gak Bisa Kita Bergaul Dengan Dunia Internasional Kita Bergaul Dengan Peraturan Peraturan Kita Semua Harus Hormati Kita Gak Boleh Lagi Berbisnis Mengandalkan Peraturan Gak Boleh Bisnis Bisnis Bagaimana Itu Kita Meningkatkan Efisiensi Dalam Bisnis Untuk Yang Kecil Kecil Tadi Memang Harus Berhimpun Dan Berhimpun Tidak Sendiri Makanya Saya Sangat Berharap Peternak Yang Ada Di Bogor Itu Mudah-mudahan Bisa Menjadi Role Model Inilah Cara Indonesia Untuk Ternak Apapun Sebenarnya Tidak Ayam Cuma Saya Kenangan Ayam Sapi Saya Membayangkan Peternak Sapi Itu Boleh Analogikan Lulusan SD Tapi Kalau Peternak Ayam Ini Lulusan S2 Semua Jadi Apa yang Dibicarakan Dan Saya Percaya Lulusan S2 Sudah Betul Semua Hanya Bagaimana Ini Yang Kecil Kecil Ini Bisa Mengikuti Pola Pikir Yang Level S2 Semua Tadi Yang Kecil Kecil Tadi Harus Dihajak Ke Atas Hanya Dengan Cara Satu-satunya Berhimpun Dalam Salah Menjadi Research And Development Bagi Mereka Itu Pemerintah Dupati Memberikan Dukungan Dukungan Yang Adil Dukungan Dukungan Yang Bias Kepada Peternak Rakyat Berpihak Peternak Rakyat Itu Maksud Saya Melenial Yang Tradusional Sama Saja Harus Berkembang Semua Terima Terima Kasih Prof Luar Biasa Terkait Harapannya Untuk Peternak Bagaimana Dia Bergabung Baik Saya Minta Di Sesi Kedua Ini Saya Akan Meminta Closing Statement Mulai Dari Bapak Iqbal Bapak Iqbal Sebelum Saya Membacakan Kesimpulan Atau Kebaiknya Karena Di acara Sesi Terakhir Biasanya Mengadakan Patakan Closing Statement Dari Masing-masing Narasumber Pak Iqbal Bisa Saya Mohon Ijen Duluan Karena Tengok Baca Lagi Enak Ini Siap Terima Kasih Prof Itu Juga Merupakan Bagian Dari Kesimpulan Tadi Terima Kasih Prof Nat No Baik Jadi Tadi Bagian Dari Closing Statement Saya Mari Teman-teman Semua Karena Ternak Yang Tadi Saya Analogikan S2 Semuanya Dalam Konteks Konsolidasi Mari Kita Bangun Ya Mohon Dukungannya Apa Yang Dilakukan Dekoperasi Wirasakti Di Bogor Itu Saat Ini Sudah Mulai Menghimpun Sekitar 250 Ribu Mari Kita Perbesar Nanti BUMN Berdikari Yang Salah Arah Kita Luruskan Betul-betul Membelak Kepada Petenak Raya Tapi Sudah Yang Sudah Berhimpun Yang Sudah Terkonsolidasi Petenak Perusahaan Perusahaan Yang Mandiri Fitmail Yang Mandiri GJJPS Yang Mandiri PS Yang Mandiri Itu Berhimpun Berhimpun Dengan Kekuatan Komenet Yang Tinggi Dan Itu Tidak Mudah Tetapi Mari Kita Coba Mari Kita Buktikan Pak Subuh Dan Kawan-kawan Untuk Bisa Membuktikan Ini Untuk Di Indonesia Ini Bisa Karena Ini Satu-satunya Jalan Itu Terima kasih Terima kasih Prof. Lutno Atas Closing Statement Kemudian Langsung Pak SB Silahkan Pak SB Baik Terima kasih Saya Closing Statement Saya Basis Adalah Growth Saya Lagi Growth Bagaimana Supaya PT Untung Peternak Untung Hari Ini PT Untung Di Koran-koran Kita Bisa Baca Peternak Untung Yang Kedua Alokasi GPS Itu Tolong Akan Dihitung Berdasarkan Market Share Market Share Setiap Perusahaan Kan Ada Market Share Kita Sekarang Menghindari Terjadi Persaingan Antara PT Tapi Setiap PT Bersaing Dengan Dirinya Sendiri Setiap PT Bersaing Dengan Diri Sendiri Atas Dasar Efisiensi Dan Kualitas Maka Jangan Dialokasikan Lagi Apalagi Disebut Quota Quota Itu Ebit Negatif Jadi Kita Hilangkan Kata Quota Yang Ketiga Cool Storage Ada Dua Fungsi Cool Storage Ada Sebuah Peniscahayaan Yang Pertama Adalah Sebagai Buffer Stock Buffer Stock Berfungsi Ketika Dialogiman Seperti Seperti Yang Akan Dilakukan Oleh SRG Kemenda Kemudian Yang Kedua Adalah Produksi Stock Produksi Stock Tidak Bisa Dicampur Dengan Buffer Stock Produksi Stock Adalah Untuk Olahan Untuk Redimil Dan Sebagainya Yang Tadi Disebutkan Kita Bisa Dekat Dengan Konsumer Yang Pak Dawami Mengatakan Bagaimana Kita Dipersikat Pak SB Waktunya Sangat Mipet Kemudian Ketiga Baik Keempat Berdikari Dimaksimalkan Untuk Support Pertanak Rakyat Terima Kasih Baik Terima Kasih Atas Closing Statunya Pak SB Langsung Pak Tri Hardianto Silahkan Pak Pak Tri Terima Kasih Yang Pertama Adalah Kemandirian Bibit Untuk Kami Yang 20% Itu Sangat Diperlukan Dari Mulai GPS PS Sampai Ke Final Jadi Kami Mohon Pemerintah Memberikan Porsi Itu Kepada Kami Supaya Kami Bisa Tungguh Atau Paling Tidak Bertahan Kedepan Menurut Saya Itu Yang Kedua Kalau Bicara Pengendalian Kami Berharap Pengendalian Lebih Dilakukan Di Hulu Dibanding Di Hilir Pengendalian Yaitu Intimisasi Dari GPS Ke PS Pengendalian Dari PS Ke Final Jadi Tidak Yang Banyak Yang Ada Di Rakyat Yang Di Masyarakat Yang Sudah Mau Siap Di Panen Itu Dibunuh Tapi Kenapa Tidak Dilakukan Pengendalian Yang Paling Atas Dan Paling Mudah Dikendalikan Karena Sedikit Menurut Menurut Saya Itu Mudah Mudahan Kembali Lagi Kita Vaksinasi Ekonomi Kita Nanti Juga Lebih Baik Jadi Petenak Mandiri Kombo 20% Yang Kita Bahas Hari Ini Itu Bisa Kembali Tumbuh Hidup Dan Bisa Menambah Market Share Terima kasih Semangat Tetap Untuk Teman Teman Petenak Terima Kasih Untuk IPB Terima Kasih Kepada Pemerintah Dan Teman Teman Pengamat Yang Ada Disini Semuanya Membela Petenak Rakyat Indonesia Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima Kasih Pak Pak Iqbal Terakhir Pak Iqbal Pak Iqbal Setelahkan Pak Ini sesi Terakhir Pak Oke Terima Kasih Singkat Saja Terima Kasih Kami diberi Kesempatan Saling Sharing Di Acara Pataka Ini Tentunya Kami Dari Sisi Pemerintah Terus Berupaya Untuk Memperbaiki Perunggasan Nasional Ini Berikan Kami Kesempatan Terima kasih Mas Pak Meledak Karena Oversupply Sudah Mengakar Dari Tahun 1980 Baik Bapak Ibu Saya akan Membacakan Kesimpulan Terkait Diskusi Kali Ini Yang Pertama Adalah Bahwa Muara Muara Oversupply Karena Tidak Cermat Pemerintah Dalam Kalkulasi Kuota Import GBS Karena Ayam Tersebut Melahirkan MPS Hingga FS Di Bisnis Jika Jika Tidak Pengetatan Tetapi Saja Program Dimusnahkan Ayam Terus Berlanjut Kita Tidak Tahu Sampai Kapan Jadi Program Cutting Tidak Animal Welfare Seperti Itu Kemudian Dalam Berusaha Ayam Penting Bagi Stroke Horder Pertanakan Untuk Bergandingan Tangan Sehingga Terjadi Harmonisasi Antara Pelaku Usaha Baik Korporasi Pertanak Pemerintah Lembaga Riset Akademisi Untuk Menyalurkan Ide Dan Menata Industri Pertanakan Yang Lebih Baik Saya Berharap Ego Sektral Antara Lembaga Itu Kita Dibuang Jauh Seperti Itu Kemudian Peningkatan Konsumsi Ini Sangat Penting Bagi Kepada Masyarakat Karena Pada Dasarnya Ini Tanggung Jawab Pemerintah Pusat Yang Meliputi Lintas Kementerian Pertanian Kementerian Perdagangan Kementerian Koordinator Ekonomi Seperti Itu Kesimpulan Yang Keempat Adalah Program Peningkatan Konsumsi Melalui Berbagai Promosi Sehingga Tidak Terjadi Oversupply Ketika Konsumsi Secara Tidak Langsung Oversupply Setidaknya Itu Bisa Kita Koreksi Seperti Itu Sehingga Pemerintah Bisa Menjangkau Peningkatan Konsumsi Protein Hewani Secara Terstruktur Dan Masib Di Berbagai Terutama Daerah Indonesia Luar Yang Saat Ini Banyak Masyarakat Kita Mengalami Stunting Dan Itu Merupakan Bagian Dari Wacana Pemerintah Untuk Meningkatkan Konsumsi Ayam Protein Hewani Karena Ayam Merupakan Salah Sumber Protein Yang Paling Murah Untuk Itulah Perlu Edukasi Petana Kecil Yang Selama Ini Kita Bangun Apa Yang Disampaikan Oleh Propna Sekarang Kooperasi Sudah Mulai Membangun Sehingga Inilah Perlunya Dari Tanggung Jawab CSR Dari Pemerintah Eh Sorry Dari Perusahaan Maupun Dukungan Dari Pemerintah Sehingga Terjadi Apa Kebaikan Di tingkat Petana Rakyat Seperti Itu Baik Bapak Ibu Saya tutup Diskusi Kali Ini Karena Luar Biasa Mohon Maaf Jika Ada Salah Saya Mohon Maaf Saya Undur Diri Dan Saya Menyampaikan Terima Kasih Kepada Bapak Narasumber Kepada Semua Teman Teman Yang Hadir Di Sini Terutama Kepada Teman Media Sehingga Apa Yang Kita Diskusikan Semoga Bermanfaat Kepada Teman Teman Karena Teman Saya Sebagai Mantan Seorang Jurnal Ini Saya Berharap Kepada Teman Menulis Acara Ini Memberitakan Secara Viral Terkait Dengan Offer Supply Harusnya Menjadi Lebih Baik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Sb Pak Iqbal Wassalam Pak Pak Mulatno Pak Tri Terima Kasih Atas Kehadirannya Semoga Bapak Sehat Selalu Pak Terima Kasih Pak Tri Pak Iqbal